S.H. 39 tahun, seorang tahanan rutan kelas 2B Tanjung Redep dilarikan ke rumah sakit umum Abdul Rifai lantaran menjadi korban pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh belasan warga binaan lainnya. Pengeroyokan di rutan kelas 2B Tanjung Redep tersebut terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah setelah 24 Oktober 2017. Guna menetralisir agar persoalan hukum ini ditangani secara hukum, Kapolres Brau AKBP Andi Ervin menggelar pertemuan yang menghadirkan pihak keluarga korban maupun pihak rutan kelas 2B Tanjung Redep di ruang rapat Polres Brau. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan keluarga korban, Wahmir Rizani mengatakan, melihat kondisi korban yang cukup parah dan mengalami pengeroyokan tersebut, pihaknya segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Brau. Pelaporan tersebut bertujuan agar kasus pengeroyokan ini dapat ditangani secara hukum, apalagi kondisi korban sangat parah yang mengalami bocor beberapa titik di kepala hingga retak di tangan, bahu dan pinggang. Berulang, DLP kok bisa begitu bebas senjata masuk ke dalam yang semestinya kalau setahu kita, ya kan tidak semudah itu memasukkan. Nah inilah kami menyampaikan ke sini, ada teman-teman juga yang sangat menyayangkan, setelah pihak kepolisian datang, baru setelah panggilan itu dibawa ke rumah sakit, pandangan mukanya itu parah. Ini mungkin yang perlu juga mendapatkan perhatian. Sementara Kapolres Brau, AKBP Andi Ervin mengatakan, dirinya memfasilitasi pertemuan ini dalam rangka membantu menetralisir situasi yang ada. Namun demikian, ia menekankan terjadinya pengeroyokan ini tentunya ada sebab dan akibatnya. Kasat reskrim Polres Brau AKP Damus Asa menambahkan, Atas pelaporan pihak keluarga korban, pihaknya sudah melakukan penyelidikan guna mencari informasi terkait kejadian tersebut. Bahkan hingga saat ini, pihaknya sudah memeriksa 17 orang saksi yang semuanya penghuni rutan. Dari penyelidikan tersebut, Polres Brau sudah mengantongi beberapa nama yang diduga pelaku pengeroyokan terhadap SH. Berdasarkan penyelidikan, kemudian kami minta ketahuan Jalan Sofias, kemudian beberapa orang yang ada, ini murni tindak didana. Murni tindak didana, ya bosannya si Sofias yang diperoleh oleh beberapa orang. Yaitu proses hukum, ya kita tegakkan, ya apa adanya, ya kita provisional, prosedural. Tidak milih-milih itu si Sofias siapa, kemudian si pelakunya siapa. Siap pasti sudah terjadi tindak didana, ada korban, ada pelaku, ada barang bukti. Nah, kami sampaikan ke Bapak semua, kami sudah melakukan, ini menjadi atensi bagi kami semua karena kejadian di LAPAS. Menjadi atensi, dan kami juga sudah prosedur, kami sudah cek TKP, barang bukti juga sudah kami amankan. Dan orang-orang yang terkes, ini sudah sebuah pelaku juga kami sudah periksa semua. Dan kami mohon serahkan ini, kami berharap bahwa Pak semua serahkan ke biarlah proses hukum yang berjalan. Dan serahkan ke kami. Percayakan kami ke BORES dan ke LAPAS dan LAPAS untuk membuat terang suatu perkara ini. Terkait kejadian tersebut, Kepala Rutan Kelas 2B Tanjung Redep, Agus Dwi Jirianto, menyampaikan permohonan maafnya kepada pihak keluarga korban. Namun, ia menjelaskan, terjadinya insiden tersebut lantaran pihaknya kekurangan personel. Pertanyaan kami juga bahwa saya khususnya di ikutan, sangat-sangat kekurangan sumber daya manusia. Kita hari ini 763, kemarin cuma di Jekat 3 orang. Satu buka pintu, satu di meja komanan, satu ada di pos blok di Jekat, belakangan NS. Belakangan polis, belakangan NS 2 pungsi. Semoga mohon maaf untuk apa namanya terjadi. Ya namanya, kita sangat-sangat terbatas buat kita menjaga sekian ratus orang. Mika Gustinanda, BNUH TV, melaporkan.